Di dalam nama Tuhan Yesus Christus menyampaikan firman Tuhan Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman dengan satu judul Kuasa dalam pujian Mari kita bersama-sama mengawali firman dengan membuka Kitab Wahyu Pasal yang ke-5 Ayat yang ke-13 Kitab Wahyu Pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 Kitab Wahyu Pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi Dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan Dan kuasa sampai selama-lamanya Di sini dikatakan bahwa semua makhluk baik di surga maupun di bumi mereka memuji Tuhan Mengapa Allah itu memuji Karena di sini katakan bahwa segala pujian dan hormat itu hanya bagi Allah Karena di dalam Allah ada kemuliaan dan ada kuasa Kemuliaan dan kuasa Allah itu adalah untuk selama-lamanya Mengapa kita sebagai anak-anak Allah harus memuji Tuhan Karena Allah itu mulia Karena Allah itu maha kuasa Kita adalah ciptaan Tuhan Sudah sepatutnya kita memuji sang pencipta Oleh karena itu dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari puji-pujian Apakah kita memuji sendirian atau bersama-sama Tidak lepas dalam kehidupan kita juga ada ucapan syukur Setiap hari kita memuji Tuhan Sehingga ada orang mengatakan bahwa orang Kristen itu adalah orang-orang yang suka memuji Tuhan Dan juga orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang suka untuk bersyukur Mengapa demikian Karena Alkitab memberitahukan bahwa puji-pujian itu bukan hanya sekedar nyanyian Dalam dunia ini ada banyak jenis musik Telinga sungguh sangat dimanjakan dengan alunan-alunan musik yang berbeda-beda Setiap orang memiliki seleranya sendiri Mengapa orang suka mendengarkan musik Karena enak untuk didengar Terlebih lagi kalau dalam keadaan hati sedang tidak enak Mungkin kita merasa sungguh sangat suntuk Dan kemudian kita ingin menenangkan diri Mungkin kita dalam keadaan marah Dan kita ingin bisa menenangkan diri kita Kita mendengarkan nyanyian-nyanyian atau musik Tetapi ada hal yang berbeda antara puji-pujian dunia dengan pujian bagi Allah Karena pujian bagi Allah itu di dalamnya secara rohani Di dalam puji-pujian itu ada kuasa Mari kita bersama-sama melihat di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 Kita lihat kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 Di sini dikatakan tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan Alkitab mengatakan bahwa Allah telah meninggalkan Saul Mengapa Tuhan meninggalkan Saul Karena Saul telah melanggar firman Allah Ia dengan berani untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Padahal sesungguhnya itu harus dilakukan oleh seorang lewi Saul ini adalah orang Benyamin Kemudian ia memberanikan diri memberikan korban kepada Tuhan Maka Tuhan meninggalkannya Bapak ibu dan saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Karena Tuhan meninggalkan Saul Maka roh jahat masuk ke dalam dirinya Kalau di dalam ayat ini seakan-akan roh jahat itu dari Tuhan Tetapi sesungguhnya tidaklah demikian Maksud yang dari ayat ini adalah Allah membiarkan Saul itu dikuasai oleh roh jahat Karena Allah sudah menolak Saul Saul sudah semakin jauh dari Tuhan Hidup tidak taat kepada firman Tuhan Maka dalam kehidupannya tidak ada damai sejahtera Hidupnya sungguh sangat menderita Di sini dikatakan bahwa Saul ini diganggu oleh roh jahat Saul sebagai seorang raja Tapi kehidupannya terganggu Tentu saja ini sangat mempengaruhi keadaan kerajaan Maka pegawai-pegawainya memperhatikan Saul Pegawai-pegawainya ini memberikan saran Supaya Saul mencari orang yang bisa memainkan musik Supaya ketika roh jahat itu mengganggu Saul bisa merasakan nyaman Karena ketika Saul ini dikuasai oleh roh jahat Maka orang-orang di sekitarnya juga merasakan tidak nyaman Hal ini pun juga kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita Mengapa kita kehilangan damai sejahtera Karena kadang-kadang kita merasakan kegelisahan Tidak ada ketenangan di dalam hati Karena kita sudah jauh dari Tuhan Atau mungkin karena kita sedang lemah iman Masih percaya Tuhan tetapi sangat lemah Maka seperti disarankan oleh pegawai-pegawai Saul Carilah orang yang memainkan musik Supaya engkau merasa nyaman Kemudian Saul menganggap bahwa saran ini adalah baik Ia menyuruh hamba-hambanya itu untuk pergi mencari pemain musik Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-18 Ayat yang ke-18 Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai Orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa Seorang prajurit yang pandai bicara Elok para seperawakannya Dan Tuhan menyertai dia Pegawai-pegawai Saul memperhatikan Ada Daud yang pandai memainkan kecapi Daud itu kelihatan masih kecil Tetapi tenta pasukan atau pegawai daripada Saul ini Menganggap bahwa Daud itu adalah seorang pahlawan Seorang yang gagah perkasa Ia elok Tetapi ada hal yang sangat penting dikatakan Bahwa ia disertai oleh Tuhan Kemudian akhirnya Daud ini dibawa ke hadapan Saul Saul sungguh sangat senang Sehingga meminta kepada Isai Supaya Daud ini bisa bekerja kepadanya Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-23 Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu Hingga pada Saul Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya Saul merasa lega dan nyaman Dan roh yang jahat itu undur daripadanya Satu peristiwa yang sungguh sangat ajaib Ketika Daud menaikan pujian Memainkan musik Maka roh jahat itu undur dari Saul Mengapa bisa demikian Karena ketika Daud memainkannya Bukan hanya sekedar Karena ia ahli memainkan kecapi Disini dikatakan karena ada Allah yang menyertai Daud Dalam hal ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan Bahwa mengapa pujian itu berbeda dengan nyanyian dunia Karena jika pujian itu dinyanyikan dengan penyertaan Tuhan Maka disana ada kuasa besar Di dalam gereja kita ada pelayanan puji-pujian atau musik Di dalam puji-pujian pelayanan musik Tentu kita berusaha menampilkan sesuatu yang terbaik Apa yang sering diperhatikan Yaitu bagaimana kamu menyanyi dengan benar Bagaimana supaya suaranya itu bisa terjadi harmonisasi Sehingga memainkan musik pun juga demikian terlihat harmonis Memang benar tidak salah kita belajar teknik-teknik pujian atau memainkan musik Tetapi di dalam puji-pujian sesungguhnya itu bukanlah yang paling utama Tetapi apakah ketika kita menaikkan pujian dan memainkan musik Ada penyertaan Allah atau tidak Jadi sesungguhnya sungguh sangat diperhatikan Bahwa setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan musik atau pujian Harus memohon supaya ada penyertaan Allah Jadi每个参与 sesung或者音乐的同工 一定要有神的同在 Dau disertai oleh Tuhan Ada roh Allah yang bekerja Oleh karena itu pada waktu kita ambil bagian dalam pelayanan pujian atau musik Mohon kepenuhan roh kudus Jadi当我们 sesung或者 hang音乐的时候 Jangan lupa supaya kita ini untuk berdoa kepada Allah Bapak ibu dan saudara saudari yang terkasih di dalam Tuhan Kalau kita memperhatikan bahwa di dalam kita memuji Tuhan Kadang-kadang kita merasa pujian itu seperti biasa saja Ketika kita kebaktia menaikkan pujian seperti biasa saja Mengapa bisa demikian Karena hati kita tidak ada di sana untuk memuji Tuhan Karena ketika kita memuji Tuhan Kita tidak memohon penyertaan Allah Nyanyi ya sudah sekedar menyanyi saja Atau kadang-kadang kita pun hanya diam saja Karena kita kadang-kadang menganggap bahwa nyanyian pujian itu bukan sesuatu yang penting Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita Bahwa di dalam pujian itu sungguh ada kuasa Tuhan Kadang-kadang bisa terjadi pada waktu kebaktian Ada orang yang memuji Tuhan Dari awal memuji Ia meneteskan banyak air mata Terus meneteskan air mata Mengapa? Karena pujian itu sungguh menggerakkan hatinya Ia sungguh merasakan bahwa Allah itu menjamahnya melalui pujian itu Ada orang pun juga bisa menjadi bertobat karena ia mendengarkan pujian Karena ketika ia menaikkan pujian Ia sungguh-sungguh memohon Supaya Allah menggerakkan hatinya Oleh karena itu Walaupun mungkin kita ini tidak pandai memuji Mungkin suara-suara kita suara yang fals Tapi jangan menjadi suatu hambatan bagi kita Untuk bisa meninggikan dan memuliakan Allah Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan Memuliakan Allah Di dalam hati yang tulus Tuhan akan berkenan Mati yang suka berdoa Tuhan akan berkenan Sehingga pujian dan ucapan syukur kita Akan diberkati oleh Allah Mari kita melihat juga suatu peristiwa yang lain di dalam Alkitab Di dalam kitab Dua Tawari Pasal yang ke-20 Dua Tawari Pasal yang ke-20 Ayat yang ke-1 Dua Tawari Pasal yang ke-20 Ayat yang ke-1 Setelah itu Bani Moab dan Bani Amun Datang berperang melawan Yosafat Bersama-sama sepasukan orang Meunim Datanglah orang memberitahukan Yosafat Suatu katlaskar Yang besar datang dari seberang laut asin Dari Edom Menyerang Tuhanku Sekarang mereka di Hazeson Tamar Yakni Ngeding Dikatakan pada waktu itu Kerajaan Yehuda di bawah kepemimpinan Yosafat Musuh daripada Kerajaan Yehuda pada waktu itu Adalah Bani Amun dan Bani Moab Mereka ini adalah keturunan daripada Lot Mereka maju berperang untuk melawan Yehuda Ketika dikatakan ada Laskar yang sangat besar datang Maka Yosafat menjadi sangat ketakutan Lalu apa yang dilakukan oleh Yosafat Dikatakan di dalam ayat yang ketiga Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda Supaya berpuasa Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Mereka datang dari semua kota di Yehuda Untuk mencari Tuhan Yosafat merasakan ketakutan Dia tidak lari Tetapi ia datang kepada Allah Untuk mengambil keputusan dia mencari Tuhan Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan Ia berdoa tidak hanya sendirian Karena merasa bahwa dirinya itu tidak sanggup untuk menghadapi musuh Maka apa yang dia lakukan Ia mengajak seluruh orang Yehuda untuk berdoa dan berpuasa Berdoa sendirian merasa lemah Ia meminta supaya semua Yehuda untuk berdoa Bukan hanya sekedar berdoa Tetapi berpuasa juga Sungguh sikap yang sangat luar biasa dari Yosafat Dan juga menunjukkan sikap kerendahan hati dan bersandar kepada Allah Yosafat memutarakan segala persoalan dan ketakutannya itu kepada Tuhan Dalam doanya itu sungguh nampak Yosafat memohon belas kasihan Tuhan Di dalam ayat keempat belas dikatakan Lalu Allah memakai Yahaziel untuk berbicara kepada Yosafat Apa yang disampaikan oleh Yahaziel ini Ayat yang kelima belas mengatakan Dan berseru Camkanlah hai seluruh Yehuda Dan penduduk Yerusalem Dan Tuhan ku Raja Yosafat Beginilah firman Tuhan kepadamu Janganlah kamu takut dan terkejut Karena laskar yang besar ini Sebab bukan kamu yang akan berperang Melainkan Allah Apa yang dikatakan bahwa janganlah kamu takut Karena sesungguhnya akan berperang bukan kamu tetapi aku Disini dikatakan bahwa Allah memberikan kekuatan kepada Yosafat Bahwa Tuhan akan melawan musuh-musuhnya Mari kita lihat di dalam ayat yang ke enam belas Besok haruslah kamu turun menyerang mereka Mereka akan mendaki pendakian Ziz Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah Di muka padang gurun Yeruel Dalam peperangan ini Tidak usah kamu bertempur Hai Yehuda dan Yerusalem Tinggallah berdiri di tempatmu Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu Janganlah kamu takut dan terkejut Majulah besok menghadapi mereka Tuhan akan menyertai kamu Allah menyatakan bahwa kamu tidak perlu bertempur Aku yang akan bertempur melawan musuh Tetapi Tuhan menyampaikan besok kamu harus pergi Kamu harus maju Kamu harus menghadapi mereka Kalau kita renungkan Kalau Tuhan katakan bahwa Tuhan yang akan maju berperang Bukan kami berperang Ngapain kami harus pergi Bukankah lebih baik kami tinggal di rumah kami masing-masing Biarlah Tuhan bekerja sendiri Bukankah Tuhan yang akan berperang sendiri Buat apa kami harus pergi keluar Buat apa kami harus membawa pasukan kami Buat apa kami harus berhadapan dengan musuh Kalau ujung-ujungnya kami juga hanya diam Hanya melihat Tuhan berperang atas mereka Tapi dari sini kita boleh bersama-sama merenungkan Ada kalanya kita menghadapi masalah Kita menghadapi beban yang begitu berat Kadang-kadang kita merasa tidak berdaya bagaimana menyelesaikannya Namun dari peristiwa Yosafat ini diajarkan Jangan lari Jangan menghindari masalah Hadapi masalah itu Sekalipun kau berasa tidak mampu untuk menghadapinya Bukankah kau sudah berdoa kepada Tuhan Bukankah Allah sudah memberikan janji akan memberikan kemenangan Mengapa kau masih takut Mengapa kau masih bersembunyi Hadapi masalahmu Hadapi tantanganmu Ingat ada Tuhan yang akan menjagamu Inilah yang dipegang oleh Yosafat Tuhan sudah berjanji akan memberikan kebenangan Tetapi ia pun juga tetap maju Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Tetapi ia berpegang kepada iman Pegang kepada firman Tuhan Ia tetap maju pergi menghadapi masalah Bukan lagi dengan ketakutan Tetapi ia maju dengan pengharapan Ia akan melihat kemuliaan Allah di depan Karena ia sudah dikuatkan Lalu apa yang dilakukan oleh Yosafat Mari kita lihat ayat yang ke-20 Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekwa Ketika mereka hendak berangkat Berdirilah Yosafat dan berkata Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem Percayalah kepada Tuhan Allahmu Dan kamu akan tetap teguh Percayalah kepada nabi-nabinya Dan kamu akan berhasil Yang dilakukan oleh Yosafat pagi-pagi memberikan semangat kepada penduduk Yehuda Jangan takut Tetap teguh Percaya kepada Tuhan Percaya kepada perkataan nabi-nabinya Menyimpan firman itu di hati Kemudian ayat 21 mengatakan Setelah ia berunding dengan rakyat Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan Dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata Sambil berkata Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Bahwa sanya untuk selama-lamanya kasih setianya Disini dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Yosafat untuk berperang adalah Menaikan puji-pujian Orang berperang harusnya mengangkat senjata Membawa tentara yang besar Mempersiapkan pasukan yang hebat Mencari orang-orang yang terlatih Tetapi Yosafat justru mengatur siapa yang akan menaikan puji-pujian Memang ada orang-orang bersenjata Tetapi ada orang-orang yang ditempatkan di depan Yaitu mereka yang menaikan puji-pujian bagi Tuhan Apa yang dikatakan dalam pujian itu Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan Menaikan puji-pujian untuk memuliakan Tuhan Kalau kita boleh mengingat bagaimana bangsa Israel ketika masuk ke tanah perjanjian Tuhan Ketika mereka akan menghancurkan kota Jericho Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel Mereka berkeliling mengelingi kota Jericho sehari satu kali Dan kemudian pada hari yang ketujuh mereka berkeliling tujuh kali Tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun Yang terdengar hanyalah bunyi sangka kalah yang ditiupkan oleh para imam Mau menghancurkan kota yang begitu kuat Hanya dengan berkeliling-keliling saja Tetapi yang terjadi adalah tembok Jericho itu hancur Yosafat maju berperang Yosafat maju berperang Apa yang dikedepankan Orang yang memuji Tuhan Mengapa demikian Karena ia percaya kepada firman Allah Bahwa Tuhan yang akan berperang Kamu tidak perlu bertempur Tuhan yang akan bertempur Cukup kamu berdiri di tempatmu Dan lihat bagaimana Allah bekerja Itu dipegang sebagai satu keyakinan Lalu apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-22 dikatakan Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab Dan orang-orang dari pegunungan Seir Yang hendak menyerang Yehuda Sehingga mereka terpukul kalah Mari kita perhatikan Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian Jadi ketika pujian itu terangkat Tuhan bekerja Sungguh di dalam pujian itu ada kuasa Berbeda dengan nyanyian-nyanyian dunia Oleh karena itu Hendaklah dalam hati kita selalu ada pujian-pujian ucapan syukur Namun mari kita perhatikan Mengapa pujian yang dinyanyikan oleh orang-orang bersama Yehuda itu ada kuasa Apa yang dilakukan oleh Yehuda itu berdoa dan berpuasa Ada permohonan belas kasihan Tuhan Percaya kepada firman Allah Percaya kepada apa yang disampaikan oleh nabi-nabinya Kadangkala pada waktu kita dalam keadaan lemah Diajak berdoa tidak mau Mungkin kita mengatakan buat apa berdoa Tidak ada gunanya Saya sudah berdoa sekian lama tapi tidak ada hasilnya Buat apa berdoa Mari kita memuji Tuhan Apalagi memuji Tuhan Tidak ada niat Tidak ada semangat Ayo membaca firman Tuhan Tidak ada semangat Ayo datang ke baktian Malas ke gereja Tidak ada gunanya Dalam keadaan lemah kita merasakan semuanya tidak ada harapan Bagaimana kita bisa merasakan Allah bekerja Ketika kita dalam keadaan lemah apa yang harus kita lakukan Alkitab mengatakan dari manakah datangnya iman Iman itu datang karena dari pendengaran Apa yang didengar Firman Tuhan Karena pada waktu itu orang banyak mendengar Mereka tidak punya Alkitab seperti kita saat ini Yang mudah untuk dibawa-bawa Tapi mari kita ingat firman Tuhan itu bisa membuat kita beriman Ketika kita lemah Kita memang mungkin tidak ada satu semangat untuk membaca Alkitab Tapi bacalah Pada waktu kita sakit Makan terasa pahit Tidak ada selera untuk makan Bukankah kita sering mendengar Ayo makan sedikit demi sedikit tidak apa-apa Terasa pahit tidak apa-apa Supaya badan kamu ada tenaganya Supaya ada gizinya Tidak ada semangat untuk mengunya Tidak apa-apa Satu suap Satu suap saja Sama dengan iman kerohanian Pada waktu kita dalam keadaan lemah Kita tidak berdaya Baca firman Tuhan sedikit demi sedikit Tidak ada selera Sedikit demi sedikit dicoba Percaya Ada kuasa yang besar Ketika iman itu tumbuh Ada kekuatan untuk berdoa pada Tuhan Ada kekuatan untuk berseru kepada Tuhan Ada kekuatan untuk memuji Tuhan Sehingga pada waktu pujian itu dinaikan Ketika ada ucapan syukur itu dipanjatkan Sangat besar kuasanya Ada seorang saudara Pada suatu hari ia mengalami sakit Pada waktu itu dia tinggal bersama tantenya Ia tidak enak hati untuk bicara kepada tantenya bahwa ia sedang sakit Ia tahan sakitnya itu sendirian Ia hanya berdoa Tuhan tolong sembuhkan Supaya saya jangan merepotkan Tante saya Yang ia doakan Tuhan tolong sembuhkan Supaya saya tetap bisa bekerja Dalam keadaan sakit Setiap hari dia tetap pergi bekerja Tidak mau menunjukkan sakitnya itu kepada keluarganya Semuanya ditahan sendirian Setiap hari berdoa Tuhan tolong sembuhkan Terus berdoa Tetapi tidak kunjung sembuh Rasa bahwa sakitnya itu semakin parah Tapi kemudian ia diingatkan oleh Tuhan Bersyukat citalah senantiasa Dan ia kemudian diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan Ia merenungkan Ia selama saya sakit Saya ini banyaknya berdoa mohon Tuhan sembuhkan Merasa sangat menderita Tetapi ia tidak pernah bersyukur Tapi saya tidak pernah berdoa mohon Tuhan Kemudian saat itu Ia tersadar Kemudian ia tetap pergi Untuk pergi bekerja Ia telah berdoa mohon Tuhan Dalam perjalanan Ia masih merasakan sakit Tetapi dalam perjalanan itu Ia mulai memuji Tuhan Apa yang ia ucapkan Tuhan saya bersyukur Karena engkau memberi saya sakit Karena demikian saya tahu Bahwa saya ini sungguh sangat lemah Saya jadi tahu Bahwa saya ini sangat membutuhkan Tuhan Dan setelah itu Dia sepanjang jalan terus berdoa Menaikan ucapan syukur Tidak lagi mengucapkan permohonan Mohon Tuhan sembuhkan Mohon Tuhan sembuhkan Tidak ada lagi Dia hanya berdoa Menaikan syukur Memuliakan Tuhan Dalam perjalanan Sampai dengan tempat kerja Tiba-tiba Tiba-tiba Ia merasakan Ia sudah sembuh Disanalah Kita boleh kembali Diingatkan Kadang-kadang Dalam keadaan takut Kita berdoa pada Tuhan Tapi di dalam doa kita Tidak ada iman Kita hanya memohon Meminta Meminta Dan meminta Pada Tuhan Tapi tidak ada iman Di dalamnya Karena selesai berdoa Kita merasakan takut Kita tidak percaya Kepada firman Tuhan Tidak percaya Kepada janji Tuhan Tuhan sangat baik Pada kita Ada roh kudus Yang diberikan Kepada kita Mari kita belajar Untuk bersandar Kepada Tuhan Iman lemah Banyak berdoa Sehingga pada waktu Kita menghadapi Banyak masalah Kita masih bisa Memuji Tuhan Masih bisa Memuliakan Tuhan Dengan demikian Kita akan merasakan Bahwa dalam pujian itu Sungguh memberikan kita Kelegaan Tidak lagi banyak Ketakutan Dan kekhawatiran Bapak ibu Dan saudara-saudari Yang terkasih Di dalam Tuhan Kita pun juga Harus Memiliki Satu semangat Seperti Yosafat Menghadapi masalah Bukan lari Bersama dengan Tuhan Berdoa dan berpuasa Menyertainya Pegang firman Tuhan Dan selalu memuji Tuhan Maka dengan demikian Ada kuasa Tuhan dinyatakan Di dalam kitab Perjanjian baru pun Juga dikisahkan Suatu peristiwa Kita lihat di dalam Kisah Rasul Pasal yang ke-16 Kisah Rasul Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-19 Kisah Rasul Pasal yang ke-16 Ayat yang ke-19 Ketika tuan-tuan Perempuan itu melihat Bahwa harapan mereka Akan mendapat Penghasilan lenyap Mereka menangkap Paulus dan Silas Lalu menyeret mereka Ke pasar Untuk menghadap Penguasa Setelah mereka Membawa keduanya Menghadap Pembesar-pembesar Kota itu Berkatalah mereka Mereka katanya Orang-orang ini Mengacau kota kita Ini Karena mereka Orang Yahudi Disini dikatakan Paulus bersama Dengan Silas Memberitakan Injil Di Filipi Dan kemudian Dianggap bahwa Paulus dan Silas Ini Mengganggu Mereka Lalu Lalu akhirnya Paulus dan juga Silas Ditangkap Dimasukkan Kedalam penjara Nah ketika mereka Dimasukkan Kedalam penjara Apa yang dilakukan Oleh Paulus dan Silas Mari kita lihat Di dalam ayat Yang ke-25 Ayat yang ke-25 Tetapi kira-kira Tengah malam Paulus dan Silas Berdoa Dan menyanyikan Puji-pujian Kepada Allah Dan orang-orang Hukuman lain Mendengarkan mereka Disini dikatakan Pada waktu Tengah malam Paulus dan Silas Menaikan puji-pujian Dan berdoa Paulus dan Silas Pergi memberitakan Injil Supaya banyak orang Menjadi percaya Tuhan Tetapi kemudian Mereka terikat Mereka hanya Ada di dalam penjara Mereka tidak Bisa lagi pergi Untuk memberitakan Injil Tapi apa yang dilakukan Oleh Paulus dan Silas Ia tahu Di dalam penjara Itu ada banyak orang Memang dia Ada di dalam penjara Terbelenggu Tidak bisa keluar Tidak bisa bertemu Dengan orang-orang Yang ditahan Tetapi kita lihat Bahwa pada waktu Paulus dan Silas Ini berdoa Dan menaikan puji-pujian Suara mereka itu Bisa didengar Oleh orang lain Apalagi pada waktu Itu tengah malam Keadaan sudah sepi Dan bahkan dikatakan Penjaga penjara pun Juga sedang tertidur Mereka berdoa Menaikan puji-pujian Bidengarkan oleh Orang-orang yang ada Di dalam penjara Hal ini memberitahukan Kepada kita Injil itu tidak dapat Dibelenggu Dimanapun dan kapanpun Tidak dapat ditahan-tahan Ada tantangan Ada rintangan Pekerjaan Tuhan Tidak akan pernah Bisa berhenti Tetapi pekerjaan Tuhan Itu akan terus Akan dinyakukan Dan dinyatakan Ketika kita ambil Bagian dalam pekerjaan Tuhan Ada banyak masalah Yang dihadapi Ada banyak hal Yang mungkin juga Bisa menjatuhkan Iman kita Membuat kita lemah Dan undur dari pelayanan Meninggalkan Semua pekerjaan Tuhan Mungkin kita bersikap Seperti Elia Sia-sia aku bekerja Tidak ada gunanya Pergi melarikan diri Tetapi apa yang dilakukan Oleh Saulus dan Silas Sekalipun diberlenggu Suara mereka masih bisa Didengarkan oleh orang lain Mereka berdoa Dan menguji Tuhan Apa yang terjadi Ayat yang ke-26 Akan tetapi terjadilah Gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi Penjara itu goyah Dan seketika itu juga Terbukalah semua pintu Dan terlepaslah Belenggu mereka semua Dikatakan terjadilah Gempa bumi yang hebat Mereka menaikkan pujian Dan doa Gempa dirasakan Sangat hebat Bukan hanya gempa Sendi-sendi penjara Menjadi goyah Bukan hanya itu Bukan如此 Belenggu-belenggu terlepas Kepala penjara terkejut Menganggap bahwa Semua pasuk Semua tahanan itu Sudah lemarikan diri Kepala penjara ingin Menusukkan diri Untuk bunuh diri Tapi Paulus katakan Jangan lakukan itu Semuanya masih ada di dalam Bapak ibu dan saudara-saudara Yang terkasih di dalam Tuhan Kalau kita melihat Penjara itu Membuat orang itu Terkurung Tidak bisa berbuat banyak Demikian pula Dengan kehidupan Rohani kita Ada hal yang tidak nampak Tetapi membuat Rohani kita itu Terbelenggu Terpenjara Membuat kita tidak berdaya Kita merasa Tidak ada harapan Seakan-akan Masa depan kita Sudah hancur Kehidupan rohani kita Mungkin terbelenggu Oleh sakit penyakit Mungkin hati kita Rohani kita ini Terbelenggu Oleh karena Masalah pribadi Masalah keluarga Masalah pekerjaan Dan lain sebagainya Mungkin hati kita ini Terbelenggu Oleh karena Hawa nafsu Kita merasa Tidak bisa Lepas dari Semua ikatan itu Mungkin kita Kecanduan Kecanduan Buat kita Sulit untuk Bebas Tapi apa yang Dikatakan disini Semua sendi Semua Berlenggu Itu bisa Terlepas Karena ada Doa Dan puji-pujian Pada waktu Kita Melayani Tuhan Di dalam Puji-pujian Sungguh Sangat penting Pelayanan itu Disertai Dengan doa Karena setiap Orang yang datang Berkebaktian Dengan berbagai Macam masalahnya Mungkin ada Yang sedang Mungkin ada Yang sedang Terikat Orang Kecas Bayat Mungkin ada Yang sedang Putus Harap Bumi-pujian Ketika Puji-pujian Setiap sendi Pujian itu bisa melepaskan Setiap belenggu Karena ada kuasa Allah di dalamnya Pekerjaan Allah tidak dapat ditahan-tahan Jika Allah bekerja Maka semuanya akan menjadi kemuliaan Orang bisa melihat betapa besarnya Betapa dasyatnya kuasa Tuhan Ketika kita menaikkan puji-pujian dalam ibadah Mengapa kita harus menaikkan puji-pujian dengan iman Mengapa sebelum kebaktian kita ada berdoa terlebih dahulu Supaya kita mempersiapkan hati Pada waktu kita selesai berdoa Menaikkan puji-pujian Pujian itu disertai dengan doa Pujian itu disertai dengan iman Ketika terdengar puji-pujian jemaat Mungkin mereka yang hadir ada yang sedang mengalami banyak pergumulan Mendengarkan puji-pujian Tergerak hati Terbuka Terbuka Mungkin mereka berpikir Nanti saja datangnya agak lambat-lambat Sekarang masih doa Jadi kita berpikir Sekarang masih puji-pujian Sekarang masih puji-pujian Sekarang masih puji-pujian Nanti saja mendekati firman Tuhan Saya baru datang Tapi hari ini kita kembali diingatkan Pujian akan ada besar kuasanya Apabila disertai dengan doa Dengan iman Dengan firman Tetapi puji-pujian itu akan menjadi seperti Nyanyian biasa Kalau kita tidak menyertainya dengan perkara rohani Mari kita bersama-sama memperbaiki puji-pujian Ucapan syukur kita Sehingga semuanya bisa mendatangkan kemuliaan Kemuliaan bagi nama Tuhan Amin